Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 32 Dan jadi Taishu cuma mengingat saja, tak dapat Taishu melukiskannya berkata Seng Su Po An Si Hakim penuntut hidup mati Benar, sudah beberapa puluh kali dia memeriksa Lo Olap saban-saban dia mengompes hebat Pernah karena saking tak tertahankan, Lo Olap membocorkannya juga Tapi, justru karena itu, terbukalah hati Lo Olap mengerti sempurna rahasianya ilmu silat itu Tadinya, sebelum Lo Olap dikurung, selama 3 tahun Lo Olap meyakinkannya Tak pernah Lo Olap berhasil menangkap maksudnya yang asli, yang dalam Sekarang tidak, dadaku telah terbuka, ia menghala nafas lega Itulah warisan ilmu silat istimewa dari Ngo B.Y.P., yang tersimpan selama 100 tahun lebih Maka selanjutnya tak ingin Lo Olap membuatnya lenyap atau terlupakan pula maksud Lo O.C.E.M.P.E. Ban Liang tanya Hanin mengawasi Chiu Cheng, lalu Giyok Yau dan lalu Sijago Tua Lo Olap hendak mewariskan ilmu silat itu kepada salah seorang di antara kamu bertiga Katanya kemudian inilah soal besar, Taisu, berkata Ban Liang Baiklah Taisu yang memilih sendiri, ketua Go B.Y.P. itu menatap pula Nona Tio Katanya, Nona ini berusia paling muda, ia juga berbakat bal sekali Ia tepat menerima pelajaran dari aku, ilmu silat apakah itu, Taisu? Giyok Yau tanya Ia teliti, tak mau ia menerima sembarang kepandayan Dua rupa ilmu istimewa partai kami, menyahut si pendekta tua Itulah Hoi Kiong Sam Kiam dan Tian Hang Su Chiang, mendengar nama-nama Nona Tio tersenyum Liyong Kiam Hang Chiang, itulah nama-nama bagus katanya, gembira Aku juga ingin mempelajari itu Hanya, apakah aku mesti mengangkat kau menjadi guru? Ia bertanya setelah ia berdiam sejenak Liyong Kiam ialah pedang naga dan Hang Chiang berarti telapak burung Hang, Phoenix Maka itu Hwi Liyong Sam Kiam ialah tiga jurus pedang naga dan Tian Hang Su Chiang Yaitu empat jurus, burung, Hang Langit Tak usah kau mengangkat ke guru lagi, berkata Han En Cuma ada satu permintaan yang loolap harapkah suka menerimanya dengan baik Apakah itu Taisu? Taisu hendak menurunkan ilmu pedang dan tangan kosong Mungkin, berkata si Nona Permintaanku mudah saja, setelah Nona menerima pelajaranku ini Itu cuma dapat dipakai menentang musuh Tidak dapat diajarkan diturunkan lagi kepada lain orang Baiklah, suka aku berjanji Masih ada apa lagi? Itulah ilmu silat pusat Kang Go B.Y.P. yang diperuntukkan membela kehormatan gunung kami Maka itu kelak di belakang hari Nona mesti mengembalikannya pula kepada partai kami Apakah aku mesti mencukur gundul rambutku guna menjadi pendeta wanita Supaya aku menghamba kepada partai mu itu Itulah tak usah, Nona cukup Kalau di belakang hari, sesudah dunia Kang Go atau Rimba persilatan aman dan damai Ilmu silat itu Nona turunkan kepada ketua kami Itu artinya bahwa ilmu silat kami telah dikembalikan kepada partai kami Giyok Yau berpikir Ia berkata, nampak Tai Su sangat prihatin Seperti juga Liong Kiam dan Hang Chi yang lihai luar biasa Benarkah itu? Bukannya loolak tak kabur Nona, menjawab si Bik Su Di zaman ini, mungkin sukar buat mencari beberapa saja ahli silat Yang dapat menyambut ilmu-ilmu pedang dan tangan kosong partai kami itu Benarkah itu? Kembali si Nona tanya, melip Hanin tidak kurang senang hati Sebaliknya dia tertawa Detik ini detik apakah, Nona? Masihkah loolak mempunyai kegembiraan untuk bersendagurau denganmu? Si Nakal tersenyum Segera ia menghampiri pendeta itu untuk memberi hormat Hanin segera berkata kepada Ban Liang dan Chiu Cheng Chuan Tuan, silakan kamu pergi mencoba mencari perkakas-perkakas rahasia yang dapat membuka pintu besi itu Loolak sendiri hendak sekarang juga memberikan pelajaranku kepada Nona ini Silakan, Tai Su berkata Chiu Cheng memberi hormat Matt Hanin segera dialihkan kepada Giyok Yau Mari kita pergi ke pojok sana, katanya Liong Kiam dan Hang Chi yang luar biasa sulitnya Jikalau Nona tidak dapat memusatkan tenaga pikiranmu Aku khawatir kau gagal Berkata begitu, pendeta ini menggunakan kedua tangannya membuat keretanya cepat pergi Akan aku tolak kereta suhu kata Nona Tiu Sudah belasan tahun Hanin belum pernah mendapat pelajaran seperti ini Tanpa merasa ia menoleh kepada ini murid baru dan tersenyum Ia puas sekali Hati si Nona bercekat Senyuman pendeta itu bagaikan menutupi cacatnya Tapi ia berhati tetap, ia berlaku tenang, maka tak perubahan apa juga pada wajahnya Ia mendorong kereta guru itu Sementara itu Chiu Cheng dan Ban Li yang saling mengawasi Lalu keduanya pergi ke pintu besi untuk mulai dengan teliti sekali Tapi tak lama, mereka sudah terbenam di dalam kegelapan lilin mereka padam apinya Si jago tua menghela nafas Saudara Chiu, katanya, aku masih menyimpan tiga batang sumbu tetapi kekuatannya itu pun cuma waktu sesantapan nasi Simpan saja, saudara Ban, berkata Chiu Cheng Kita pakai bila sudah sangat perlu ia menghela nafas, baru ia menambahkan menurut dugaanku, tak besar pengharapan kita untuk mendapatkan rahasia pesawat pembuka pintu besi ini Aku pikir kita toh harus menanti datangnya Nona Hoan guna menolong kita Ban Li yang tidak segera menjawab, hanya ia berpikir Sukar buat diterkakalau kalau Nona Hoan sanggup membuka pintu ini Walaupun demikian, mesti aku perkuat kepercayaan orang Chiu ini terhadap Nona ini Maka ia lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nona Hoan sangat cerdas dan pintar Aku percaya dia bakal dapat jalan membuka pintu ini memang Aku pun, jikalau aku tidak percaya kepandaya Nona itu tak berani aku meninggalkan Seng Kiong Mokun Untuk berbalik mengikutinya ia batuk-batuk perlahan Dan rupanya ia menganggap kata-katanya itu kurang tepat atau terlalu lemah Maka ia menambahkan Bukannya aku takut mati tetapi aku mengerti telur tak dapat melawan batu Atau kesudahannya pastilah kegagalan atau kekalahan Aku memikir buat menggunakan tenaga yang aku masih punya buat melakukan sesuatu Buat kebaikan rimba persilatan itulah hal yang telah lama aku nantikan Walaupun demikian, saudara kita tidak boleh mengharapkan Nona Hoan saja Mari, sebelum si Nona sampai, kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya Kau benar, saudara Ban Nanti aku panggil kedua perwiraku Supaya mereka pun membantu mencari pesawat rahasia itu Berkata begitu, si jenjang kuning menghampiri pintu Kendati juga ruang sangat gelap Sesudah berdiam sekian lama Matanya bisa menerka-nerka dan melihat bagaikan orang lamur Kedua perwira itu sedang berdiri tertegun di mulut jalan keluar Dengan suara perlahan, Ciu Cheng berkata kepada dua kawan itu Pintu besi ini sudah diturunkan Buat sementara tentulah tak berakal ada musuh yang datang kemari Dari itu, saudara-saudara, tolong kamu membantu kami mencari pesawat rahasianya Supaya kita dapat membuka atau mengangkat naik pintu ini Dua kawan itu menyahuti Segera mereka bekerja Ban Li yang bekerja dengan sabar dan teliti Akan tetapi di dalam hatinya ia percaya bahwa usaha mereka ini adalah bagaikan orang mencari jarum di dasar laut Ia bekerja melulu guna bantu memperkuat semangat si orang Ciu Cheng dan kedua perwira itu Agar mereka tidak menyesal dan kecewa mengikuti Kim Tubun Lama juga mereka sudah mencari-cari Ban Li yang masih belum berhasil hingga diam-diam Ia khawatir Ciu Cheng bertiga nanti kalah semangat Ia mencari terus Di dalam ruang dalam tanah itu orang tidak dapat melihat matahari atau rembulan Tidaklah heran kalau orang juga tidak tahu hari dan tanggal bulan Siang atau malam Ciu Cheng mencari terus dengan rajin Ia menelan contohnya Ban Li yang Lewat lagi beberapa lama Akhirnya si jago tua yang berbicara juga Ia minta Oe Ye Ho Ciu Eloo menunda dahulu Han In Tai Su benar waktu ia mengatakan mungkin pintu besi ini tidak ada jalannya untuk menyingkirkannya Kata Ciu Cheng Saudara Ciu, coba kau kira-kira sudah berapa jam kita berada di dalam sini? Ban Li yang tanya Mungkin sudah satu hari satu malam Apakah kau telah merasa lapar? Ya, mulai sedikit Baik kita cari Han In Tai Su Untuk minta barang makanan Habis itu kita baru melanjutkan usaha kita ini Kita pun perlu berunding pula Kita sudah hilang satu hari satu malam Mestinya Nona Ho An telah mengetahui pula Berkata Ciu Cheng Seolah merasa kecewa Memang mungkin sekarang ia berada di luar pintu ini Dan sedang bekerja mencari pesawat rahasia seperti kita ini Ciu Cheng menoleh ke pojok di mana Han In berada bersama Nona Tiu Ia berpikir, lalu ia berkata Sinona sedang silat Mungkin sekarang saatnya yang sangat penting Baik kita jangan mengganggunya Belum berhenti suara si jenjang kuning Tiba-tiba mereka mendengar tawa yang dingin hingga mereka terkejut Lalu mereka menoleh ke arah dari mana suara itu datang Siapa di sana? Tidak ada jawaban Ada juga suara yang halus Ciu Chong Chu, orang siapakah yang memberontak dan berhianat terhadap Sin Kun Pernah memperoleh kesempatan lolos dari kematian? Seng Kiong Ho As yang seru Ciu Cheng Benar jawab suara tadi Bukan cuma Punco yang berada di sini Tapi juga Sin Kun sendiri Tentang pengkhianatanmu telah Punco kirim warta burung untuk melaporkannya Sin Kun gusar sekali Akan ia segera datang dengan mengajak Huki Petong Sebentar sebelum matahari selam Ia akan tiba di sini Huki Petong ialah delapan bocah pengiring pelindung Seng Kiong Sin Kun Di dalam gelap itu sayut-sayut Ban Li yang mendengar gerakan tubuh bergemetar dari OEY Ho Chi U L O O Yang rupanya gentar hatinya mendengar bakal tibanya bekas pemimpinnya Sedangkan kedua Kiam Su berdiri mematung Baru sesaat kemudian ketiga-tiganya sama-sama bertindak mundur ke dinding Nona Ban Li yang segera memperdengarkan suaranya Nona, suaramu terang dan jelas Kau tentunya berada di dalam ruang di dalam tanah ini? Tidak salah sahut Ho As yang dengan suara yang tinggi nadanya Berbareng dengan itu, tiba-tiba dari satu pojok ruang tampak satu sinar kecil lima dim persegi Yang serupa seperti sebuah lubang angin Ban Li yang terkejut pula Kiranya ruang ini berhubungan dengan ruang lain, pikirnya Terdengar pula suara Ho As yang, perihal kamu terkurung di sini Si budak perempuan Si Ho An telah mengetahuinya dan sekarang ini dia dan rombongannya berada di luar ruang dalam tanah ini untuk menyerbu masuk guna menolong kamu Tapi dia tidak insyaf bahwa selagi Seng Ceng Corang hendak menangkap Seng Tong Gret, di belakangnya berada Seng Burung Gereja Sebentar kalau Seng Kun tiba, paling dahulu kami akan bekuk budak perempuan itu Baru kami datang pula kemari untuk membereskan kamu Ban Li yang hendak menjawab wanita itu Tapi si wanita telah mendahuluinya menutup lubang angin itu yang berupa seperti sebuah jendela kecil Saudara Chiu berkata si jago tua keras, nona Ho An sudah datang Ia sedang berada di luar ruang dalam tanah ini lagi mencoba menolong kita Karena ia tidak dapat segera sampai di sini aku pikir hendak Jago tua ini berhenti sebentar, sebab dia melihat Chiu Cheng berdiri tertegung dengan matemendelong Ia mengerutkan alis, karena ia tahu bahwa mengapa sahabat itu menjadi demikian mematung Maka ia memanggil pula, keras, saudara Chiu, masih Chiu Cheng berdiam saja Walaupun kemudian, ia dipanggil, dan dipanggil lagi Hebat Seng Kiong Seng Kun, pikir Ban Li yang Dia begitu liahai hingga Chiu Cheng seorang rimba persilatan yang berkenamaan menjadi begini Kini Juri terhadapnya segera ia memanggil pula dengan suara terlebih keras Saudara Chiu, saudara Chiu baru sekarang si jenjang kuning tersadar, bagaikan dipagut tular Ada apa? Sahutnya, balik bertanya Saudara Chiu, Ban Li yang bertanya, apakah kau lihat liang di pojok dinding itu yang menerbitkan sedikit sinar terang dari api? Ya, aku seperti melihatnya, oe ye ho Chiu eloo bagaikan orang baru bangun tidur Ban Li yang heran Seperti melihat Pikiran Itulah sama dengan tak melihat Selagi berpikir itu, jago tua ini mendengar Chiu Cheng berkata sendiri bagaikan orang mengoceh Kalau benar sin kun datang kemari daripada kita kena ditangkap hidup Hidup untuk kemudian dihukum, lebih baik kita mendahului membunuh diri Mendengar itu Ban Li yang menarik nafas Saudara Chiu, berkata iya, sabar tetapi cukup keras Ada sesuatu yang aku kurang mengerti, ingin aku minta keteranganmu Berbicara lah, saudara Ban, segala apa yang aku tahu Akan aku jelaskan sahut orang yang ditanya itu, makin sadar Saudara Chiu, apakah kau telah sadar betul? Sebegitu jauh, aku sadar betul Saudara Ban hendak menunjukkan apa kepadaku? Silahkan bicara, saudara Seseorang dapat mati berapa kali? Tanya Seng Supuan Semenjak zaman purba, tak ada orang yang mati dua kali Itulah benar memang Berapa tinggi usia manusia Satu kali dia mesti mati Tapi kau saudara Chiu, kenapa kau hendak mati dengan membunuh diri? Kita toh dapat menggunakan tubuh kita yang sempurna Untuk melakukan satu pertempuran yang memutuskan Itu pun benar Cuma di sana ada Seng Kiong Sin Kun Menyebut Seng Kiong Sin Kun Suara Chiu Cheng menjadi sangat perlahan hingga terdengarnya tak jelas Giginya pun bergetaran ah, mengeluh Ban Liang Chiu Cheng menjadi orang ternama dari Rimba Persilatan Mengapa sekarang dia menjadi begini penakut? Segera ia berkata pula Nyaring, saudara Chiu, Sin Kun itu manusia atau bukan? Sudah tentu dia manusia Kalau dia benar manusia Kenapa saudara begini takut terhadapnya? Chiu Cheng menghela nafas Bukannya aku takut sahutnya Hanya tak ada kesempatan untuk kita menempur dia di bacok Satu golok atau sepuluh golok matinya Sama berkata pula Ban Liang Untuk menanam semangat orang Jikalau kita tidak takut mati Di kolong langit ini apakah yang harus ditakutkan? Saudara tidak percaya kata-kataku Tak ada jalan buat aku menjelaskannya Berkata Chiu Cheng menarik nafas Mungkin nanti Sesudah saudara-saudara bertemu dengan Seng Kun sendiri Baru saudara percaya perkataan ini Si jago tua berpikir Hendak ia mengatkan sesuatu Tapi segera dibatalkannya Ia khawatir kata-kata itu nanti menyinggung kawan itu Atau membuatnya bertambah berduka Justru itu pembicaraan mereka terputus Dengan terdengarnya suara Nona Tio Apakah kamu telah menemui alat rahasia pembuka pintu besi ini? Demikian Giyok Yau bertanya Ban Liang dan Chiu Cheng segera menoleh Mereka mendapatkan si Nona sudah tiba di belakang mereka Apakah Nona telah selesai belajar dari Han Inta Isu? Ban Liang bertanya Giyok Yau menarik nafas perlahan Telah aku pelajari semua jurus Leong Kiam dan Hang Chiang itu Sahutnya Akan tetapi kedua ilmu silat itu sangat sulit Karena itu Untuk mempelajarinya sampai mahir Aku perlu latihan lebih jauh dan tekun Inilah kesempatan yang paling bagus Nona Berkata Ban Liang Maka itu perlu Nona belajar dengan rajin Supaya kau nanti berhasil menyempurnakan Hingga mahir Betul-betul telah aku mencoba Jawab si Nona Mendadak terdengar suara sangat keras Dan berisik memutuskan kata-kata Nona Tio Ban Liang segera tertawa Girang, Nona Hoan sudah sampai di depan pintu Mari kita hajar pintu ini Guna memberi pertanda pada si Nona mengajak Chiu Cheng Benar mari berseru Ban Liang Bahkan dengan telapak tangannya Segera ia menepuk pintu besi itu Keras hajarannya itu Hanya sedetik Dari luar terdengar suara sambutan Benar, itulah Nona Hoan Kata si jago tua Chiu Cheng menghela nafas Sekalipun Nona Hoan sudah sampai Mungkin diabukan lawannya Seng Kiong Sin Kun Ban Liang tahu bahwa orang sudah sangat juri terhadap Seng Kiong Sin Kun Maka ia tidak mengatakan apa-apa Hanya kembali ia menghajar pintu besi itu Hingga tiga kali Itulah pertanda jawabannya Habis itu, tak usah si jago tua menanti lama Segera ia melihat sinar terang Sinar mana yang disebabkan terkerek naiknya pintu besi yang besar Tebal dan berat itu Itulah cahaya api disebabkan terbukanya satu jalan lebar Menyusul terbukanya pintu Oeyeng dan KH Okong bertindak masuk dengan langkah yang lebar Di tangan mereka masing-masing ada sebuah lentera Di belakang kedua anak muda itu Tampak siaup yang menggembol pedang dan goloknya Tapi, bukan cuma mereka bertiga yang muncul Di belakang mereka terlihat lagi Soat Kun bertindak masuk bersama-sama Soat Gie yang bahunya dipegang Hanya Nona-Nona itu bertindak dengan perlahan Ban Li yang segera maju memapak cahaya seraya dia mengangkat kedua tangannya Nona, terima kasih atas pertolonganmu ini Nona itu menghela nafas Kata dia Kami terpaksa harus menggunakan waktu setengah malam dan satu hari untuk mencari rahasia dan membuka pintu ini Juk kalau Nona tidak keburu datang Pasti kami akan mati di dalam ruang bawah tanah ini Berkata Chiu Cheng, yang hatinya juga lega Perencana pintu besi ini entah telah bagaimana bercapik hatinya ketika dia memikir dan merencanakannya Berkata si Nona, syukur pembuatnya rada tolol Juk kalau tidak, walaupun kita menggunakan lebih banyak waktu lagi masih sukar buat kita mencarinya sampai ketemu Hanya Nona datang sedikit terlambat Kata Chiu Cheng Kenapakah? Si Nona tanya Itulah sebab Seng Kiong Seng Kun sudah keburu mengetahui hal kita ini dan sedang mendatangi kemari Siapa yang memberitahukan kamu kabar ini? Nona Hoan tanya Seng Kiong Hoa Siang Dimanakah adanya Seng Kiong Hoa Siang? Sekarang dia berada di dalam kamar rahasia di sebelah ruang ini Soat Kun berpikir sejenak Begini juga baik katanya Kemudian memang, siang atau malam kita bakal bentrok dengan mereka Terlebih siang kita bertemunya sama saja Tiba-tiba Ban Li yang ingat Han Intai Su Segera ia mendekati Siau Pek Ada suatu kabar yang mengejutkan yang hendak ku sampahkan kepada Beng Cu katanya Si anak muda heran Dia mengawasi si jago tua itu Apakah itu? Lociampu Tanyanya Tidak ada saksi atau buktinya Masih Siau Pek bingung Bukankah dunia luas bukan main? Katanya Andai kata benar dia masih hidup Dimanakah dia hendak dicari? Tiba-tiba Hoan Soat Kun menyela Saksi itu berada di dalam ruangan dalam tanah ini Bukan? Benar seru Ban Li yang Sungguh nona cerdas luar biasa bukan main guncangnya hati si anak muda Dimanakah adanya dia sekarang? Tanyanya Dapatkah aku menemuinya? Tepat suara si anak muda berakhir Tepat munculah Han Intai Su yang menarik-narik membuat roda-roda keretanya menggelinding mendatangi Tampaknya tak cacat kedua kakinya berikut wajahnya yang rusak bekas siksaan hingga ia nampak sangat luar biasa dan buruk tak keruan Loolap di sini berkata pendeta itu Siau Pek segera memberi hormat kepada orang alim itu Aku yang rendah Coh Siau Pek Ia memperkenalkan diri Akulah anaknya Coh Kampek dari Coh Kipo atau Pek Kopo Dapatkah aku yang rendah menanyakan gelar Lootai Su? Loolapi alahanin, sahut seng pendeta Oh, Han Intai Su kembali anak muda menghunjuk hormatnya Ban Liang lalu menyelah Han Intai Su adalah ketua GoBiYP dan juga salah seorang dari keempat ketua yang telah dianiaya orang Siau Pek Terdiam hatinya bergolak mengingat peristiwa ayah bunda atau keluarganya itu Beberapa lama ia mesti mengendalikan hatinya Oleh karena urusan keempat ketua itu teraniaya Maka seluruh Pek Ho Bun kami telah diserbu musnah Katanya kemudian Kami diserang dan diketung oleh jago-jago dari keempat partai yang katanya hendak menuntut balas terhadap kami Keempat partai itu bergacung bersama lima partai besar lainnya serta juga keempat bun Ketiga Wee dan kedua Pang Tai Su Dapatkah Tai Su menuturkan kepada kami jalannya peristiwa itu? Perihal peristiwa Pek Ho Bun itu Loolap sama sekali tidak tahu apa-apa Berkata Han In Yang aku maksudkan, Tai Su, ialah peristiwa penganiayaan atas diri kamu keempat ketua partai Siau Pek menjelaskan Han In menghelana pasia melegakan hatinya Di mata tuan-tuan, nampaknya peristiwa hebat luar biasa itu bagaikan langit ambruk dan bumi longsor Berkata si pendeta Sebenarnya peristiwa Loolap berempat dianiaya Itulah sederhana sekali Tai Su, apakah Tai Su pernah melihat Cokampek ayahku itu? Han In Tai Su menggeleng kepala Loolap belum pernah melihatnya Rupa-rupanya, Nona Hoan menyela Di luar taunya Tai Su berempat orang telah menaruhkan racun di dalam arak atau barang-barang hidangan yang disuguhkan Benarkah, tepat Nona Sahut Han In itulah sederhananya peristiwa Kami bersantap bersama-sama ketua-ketua dari Siau Lim Pei, Bu Tong Pei dan Hong Tong Pei Habis bersantap terus kami tak sadarkan diri Segala kejadian yang menyusulnya semua kami tak tahu apa-apa lagi Coba Tai Su semua benar-benar telah dianiaya orang hingga mati Pasti peristiwa tidak menjadi kacau hebat begini rupa berkata si Nona Apakah kata dunia rimba persilatan mengenai Loolap berempat tanya ketua dari Ngo B.Y.P. itu? Mayat Tai Su berempat telah diketemukan berserakan di puncak Yan In Hang di gunung Pei, Masan, Siau Pei menjawab Kemudian entah siapa yang menyiarkan berita, katanya waktu itu ayahku terlihat di puncak gunung itu Maka itu ayahku lalu dituduh sebagai pembunuh Kemudian sakit hati mereka ditimpakan kepada keluarga Coh Terus Pek Hobun diserbu 18 partai hingga matilah 100 lebih orang Pek Hobun Malah petaka atas diri Tai Su bersama bukanlah soal aneh Nona Hoan campur bicara pula Soalnya sekarang ialah mengapa kesalahan ditimpakan kepada keluarga Coh Hal itu pasti ada rahasianya, tentu ada sebab musababnya Coba Tai Su tolong ingat-ingat Ketika itu barangkali Tai Su ada melihat sesuatu yang bisa mendatangkan kecurigaan Bik Su itu diam berpikir Yang sampai terlebih dahulu di puncak Yan In Hang I alah Lo Olap bersama Goan Chin Tsu Henda dari Butong Pei Katanya kemudian ketika itu Lo Olap melihat seorang wanita baju abu-abu gelap berlari-lari di jalan kecil Jauhnya belasan tombak dari Lo Olap berdua Apakah Tai Su masih mengenali roman muka wanita? Tanya si Yau Pek, yang hatinya tertarik bukan main Lo Olap sudah tidak ingat sahup pendeta itu Apakah wanita itu membekal senjata tajam? Soat Kun bertanya Mungkin sebatang pedang panjang, menyahut demikian Pendeta ini berpikir Benar, tidak salah ia menambahkan selang sejenak Dia membawa pedang yang panjang ketika itu Lo Olap dan Gan Chin Toheng tengah membicarakan ilmu pedang Si Yau Pek menghela nafas Lalu ia bertanya Tai Su, Tai Su masih hidup? Karena itu, bukankah ketiga ketua yang lainnya dari Siaulim Butong dan Hong Tong Pei itu juga masih hidup? Tentang itu, Lo Olap tidak berani sembarang menjawab Lo Olap dapat hidup dengan bercacat begini karena Lo Olap mempunyai kesabaran yang luar biasa Ketua-ketua dari Siaulim dan Butong, dalam ilmu tenaga dalam melebihi Lo Olap juga dalam hal kecerdasan Maka itu, asal mereka sabar seperti Lo Olap kemungkinan mereka sanggup bertahan dari siksaan-siksaan hebat Pasti mereka tak akan mendahului Lo Olap mati Tai Su, habis Tai Su disakiti Setelah Tai Su sadar, apakah Tai Su pernah melihat mereka itu? Soat Kun bertanya Tidak Kami dikurung di dalam kamar yang terpisah apakah Tai Su tahu kenapa Tai Su berempat ditawan? Soat Kun bertanya pula Dahulu itu tidak Sekarang Lo Olap sudah ketahui, apakah maksud mereka itu? Ketika itu Lo Olap berkumpul bersama ketiga ketua partai Siaulim, Butong dan Hong Tong Pei Maksud kami untuk mencari jalan menghentikan pertikaian kaum rimba persilatan berjalan ratusan tahun tiada hentinya Kami menganggap pertikaian itu merusak semangat rimba persilatan dan juga melanggar aturan persilatan belajar silat bukan untuk saling bunuh Kami mau bekerja sama Di luar dugaan kami memperoleh sambutan besar, bukan cuma lima partai besar lainnya juga empat bun, tiga WE dan dua pang, menyatakan setuju Kami girang sekali, kami menyangka bahwa akan aman sejahteralah dunia rimba persilatan, kaum bulim Tapi, di luar dugaan pula, kiranya bencana datang mendahului kami Pada hari yang kami keempat mengundang semua pemimpin partai menghadiri rapat besar Kami telah diracuni orang, setelah ditawan, bagaimana perlakukan mereka atas diri Taisu Baikkah? Sebaliknya, kami dikompes dan disiksa Lo Olap dipaksa untuk mewariskan ilmu silat partai kami Apakah Taisu telah memberitahukannya? Mulanya tidak karena itu Kedua kakiku dipotong, mukaku dirusak, juga hidung dan teling aku Mereka telah menggunakan segala macam kera menyiksa yang ada di dalam pikiran mereka Karena tak tahan lagi, Lo Olap akhirnya bicara juga Kalau menuruti pengalaman Taisu, tentu juga ketua-ketua dari Siaulim Bebu Tongpei dan Hong Tongpei Tak dapat bertahan seperti Taisu, tapi Lo Olap bukannya si orang yang takut mati Sebenarnya Lo Olap sangat penasaran Maka Lo Olap mau hidup terus Lo Olap mengharap nanti bisa membeber peristiwa itu di muka kaum rimba persilatan Jikalau ketiga ketua partai lainnya itu sama pikirannya seperti Lo Olap Mungkin mereka juga masih hidup Masih ada satu hal yang sulit untuk dimengerti Kata Nona Hoan Apakah itu, Nona? Tanya Siaulim Beg Ketua-ketua Siaulim Pei, Bu Tongpei, dan Hong Tongpei ditawan dan dianiaya Lalu masih ada ketua dua dari lima partai besar lainnya itu dan mereka itu semua masih hidup Jangankan partai besar, walaupun partai kecil, kalau ada penggantian ketua Meski ketua yang baru itu dipilih dari calon calin yang cerdas dan pandai Mungkinkah dalam pemilihan ketua empat partai itu, partai-partai yang lainnya tidak campur tahu, tidak tahu menaruh? Kenyataannya lain sekali Kelima ketua partai itu, bersama-sama empat bun, tiga howe dan tiga pang justru bekerja sama menciptakan peristiwa hebat yang tak berferperi kemanusiaan itu Kenapa kesalahan ditumpahkan hanya satu peho bun? Apa alasannya? Partai kami mempunyai anggota yang terkecil, tak heran partai kami berdiam saja Kata Hong Nen, tidak demikian dengan Siaulim Pei, yang banyak sekali anggotanya Apakah di antara mereka itu tak ada yang mencari tahu? Mendengar pertanyaan itu Siaul Pei ingat Suketaisu dari Siaulim Pei Tapi dia bekerja sendiri dan secara diam-diam, baik aku tidak sebut-sebut hal dia, pikir anak muda ini, maka ia terus membungkam Melihat orang berdiam, Hong Nen berkata berulang-ulang, aneh-aneh mungkin ada sebabnya dari berdiamnya mereka itu Kata Soat Kun yang mengutarakan terkaannya, pastilah kelima partai besar itu telah dikekang orang Atau mungkin juga mereka sendiri turut memainkan peranan, Han Nen menghela nafas Sayang Lo Olap telah kehilangan kedua kakiku dan wajahku pun sudah rusak Ia berkata, menyesal andai kata Lo Olap bisa kembali ke Godi Esan, mungkin tak ada yang mengenali atau mau mengakui Lo Olap, mendadak pendeta ini berhenti bicara, walaupun belum berkata habis Apakah Taisu mempunyai kesulitan lainnya? Nona Hoan bertanya, apakah itu tidak dapat diutarakan? Ada satu yang mencurigakan, hanya Lo Olap khawatir sukarlah buat mencari tahu itu, untuk menyelidikinya, sahutnya Apakah itu, Taisu? Paling baik Taisu mengutarakannya sebenarnya Lo Olap datang lebih dahulu bertiga dengan pihak Siaw Limpei Ada satu urusan yang hendak didamaikan, nah, itulah satu soal, suatu kelemahan menghlasi Nona Sebenarnya 18 partai, kalau benar mereka mau mengurus soal dunia rimba persilatan, mereka mesti datang dan berkumpul dan berbareng, bersama Tetapi Taisu berempat datang lebih dahulu untuk apakah itu? Ada sebabnya, bukan? Nona menerka tepat, Hanin mengakui Kami bertiga memang datang lebih dahulu disebabkan kami mempunyai maksud, bicaralah terus, Taisu, harap jangan ada yang salah atau kelompatan mesti satu patah kata juga Ingatlah pepatah salah satu li, gagal seribu li li di sini adalah mil Sementara itu Chiu Cheng bersih tegang hati sendirinya inilah sebab orang, terutama si Nona, bicara asik sekali Hingga mereka seperti melupakan urusan mereka sendiri, bahwa mereka berada di tempat apa Ia khawatir benarlah perkataannya Ho Asyang bahwa Seng Kiong Sin Kun tengah mendatangi Saking khawatir, punggungnya sampai basah dengan peluh Sudah begitu, ia tidak berani campur bicara, karena pembicaraan itu pun penting sekali Untuk menghibur diri, ia jalan mundar-mandir di dalam ruang itu hatinya gelisah bukan buatan Pada masa itu, Hanin Tai Su mulai dengan penjelasannya Di antara partai-partai rimba persilatan, yang paling tangguh adalah Chit Seng Wee, partai tujuh bintang Ketua partai itu, yang dipanggil Chit Seng To'o Tiang, sangat lihai ilmu silatnya serta Sangat cerdas otaknya Nama Chit Seng Wee sama tersohornya seperti empat bun, dua Wee lainnya serta dua pang Tetapi Chit Seng To'o Tiang tidak memandang matu kepada rekan-rekannya itu Sebaliknya, orang yang paling diseganinya adalah Lo Olap bersama Su Hang Tai Su dari Siao Limpei Pendeta itu berhenti sebentar, matanya menengadah langit-langit ruang dalam tanah itu Ia pula berpikir Baru sejenak kemudian, ia melanjutkan Lo Olap dan Su Ihang Tai Su tak tenang hati Kemudian Su Hang Tai Su mengambil tindakan Ialah dia mengundang ketua-ketua Butong Pei untuk berapat terlebih dahulu di puncak Yan In Hang Guna membicarakan jalan-jalan untuk menghadapi pengaruh Chit Seng Wee itu Apakah hal itu diketahui lain orang? Kecuali kami empat ketua, lainnya yang mengetahui alah murid-murid kami yang dipercaya Apakah tidak ada rahasia lainnya di dalam situ? Masih ada Itulah persetujuan di antara Lo Olap dan Su Hang Tai Su berdua Chit Seng Wee Menjadi pengacauan daikata di dalam rapat dia hendak menimbulkan kesulitan Kami hendak mendahului menyingkirkannya Nah, itulah dia berkata Soat Kun Yang terus-menerus mengajukan pelbagai pertanyaan itu Karena sangat tertarik hati dengan peristiwa di Yan In Hang itu Kamu mengundang pihak-pihak Butong Pei dan Hong Tong Pei untuk mendahului berapat Alasannya untuk merundingkan sesuatu Akan tetapi sebenarnya untuk mendesak agar ketua kedua partai itu menerima ajakan kamu dalam urusan menghadapi Chit Seng Wee itu Tak berani kami mendesak atau memaksa mereka Han In menerangkan kami berdaya untuk menginsyafkan mereka akan pentingnya usaha kami itu Habis, apakah kedua ketua partai itu menerima ajakan kamu itu? Dengan cepat dan mudah saja mereka itu dapat dikasih mengerti lalu Setelah itu, kau kena diracuni orang? Benar Taesu dan Suhang Taesu memiliki tenaga dalam yang mahir sekali Apakah Taesu berdua tak dapat tahu kalau minuman itu ada racunnya? Ban Liang tanya baru sekarang jago tua itu menelah karena ia heran orang-orang liahai mudah saja diracuni Selama itu kami telah bersiap sedia, Han In menjawab Maka juga Lo Olap dan Suhang Taesu masing-masing bawa seorang murid kepercayaan Mereka diberi tugas bertanggung jawab untuk segala barang minuman dan makanan kami Dan Taesu roboh di tangan murid kepercayaan Taesu itu kata Sindona Sebenarnya, sampai di detik ini, Lo Olap masih belum tahu duduknya hal yang sesungguhnya mesti ada sesuatu yang Taesu curigai Maukah Taesu memberitahukan kecurigaan Taesu itu kepadaku? Sindona minta Sampai saat ini, ada apakah yang Lo Olap masih tak mau membeber sejelas-jelasnya? Ia menarik napas melegakan hatinya yang pepat, baru ia menyambungi Setelah Lo Olap dan Suhang Taesu berhasil menginsafi kedua ketua partai itu Lantas muridku menyuguhkan teh harum kepada masing-masing keempat ketua partai Seumurku tak ada kegemaranku kecuali air teh Maka itu, Lo Olap sangat memperhatikan tentang pelbagai macam teh Demikian antara kami pelbagai partai, tidak ada yang tidak diketahui harumnya teh kami Ah, inilah dia kesalahannya, tentang teh Taesu, pernah mendengarnya, Ban Liang turut bicara Tapi Taesu, apakah sangkut pautnya urusan teh itu serta halnya kamu kena diracuni? Sewaktu Lo Olap mau menghadiri rapat, Lo Olap telah membekal sebungkus teh yang istimewa Sudah Lo Olap pikir untuk menyuguhkan air teh itu kepada sekalian rekan kami Untuk mengambil air sumber gunung serta memasaknya Lo Olap telah pilih seorang murid yang dipercaya Jadinya orang telah menaruhkan racun di dalam air teh itu? Soatkun menyela Benar siang-siang orang telah memasukkan obat pulas ke dalam teh itu Kami semua tidak bercuriga, sebab kesatu teh itu harum sekali hingga bau obat kena terkalahkan Dan kedua yang masak dan menyuguhkan teh adalah murid terpercayaku itu Begitu kami minum teh dengan hati lega Tidak ku sangka bahwa teh buatan Lo Olap sendiri itu telah mencelakai rekanku dan juga diriku sendiri Ban Liang menghela nafas dengan perlahan Peristiwa sangat sulit dan sukar diduganya, tak taunya hanya begini sederhana katanya Taisu, murid Taisu itu, apakah dia murid yang dipercaya yang dicalonkan untuk menjadi ahli waris Taisu nanti no na hoan tanya Bukan Ketika itu Lo Olap merasa diriku masih tangguh Belum pernah Lo Olap memikir soal calon murid untuk menjadi ahli warisku Taisu, siau pek turut bicara pula, murid Taisu yang dipercaya itu, apakah nama gelaran sucinya? Murid Lo Olap itu ialah, secara mendadak kata-katahan in Taisu terputus sampai disitu diputuskan oleh suatu suara nyaring dan berisik Yang datangnya suatu pojok ruangan dalam tanah itu, hingga debu mengepul naik Dengan tiba-tiba di situ muncul sebuah peti Seng Kiong Sin Kun telah tiba mengeluh Ciu Cheng Ban Li yang segera menoleh sambil mengangkat kepalanya, memandang kelowongan batu itu Di situ ia tidak melihat satu orang jua Sementara itu Soat Gye menyusupkan tubuhnya kepada Soat Kun Tangan kanannya memegang rat-rat lima jari tangan kanan kakaknya Itulah semacam isyarat dari kedua saudara itu kalau mereka menghadapi sesuatu yang penting atau berbahaya Secara begitu Seng Adik bisa memberitahukan kakaknya cepat sekali Sebagai kesudahan dari itu maka terdengar suara dingin dari Hoan Soat Kun Dan suara yang langka dikeluarkannya, Seng Kiong Sin Kun kau telah berani menggunakan tipu musliatmu ini untuk mengelabdobi metu dunia rimba persilatan Hingga kau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan langit terkejut dan bumi tergetar goyang Kenapa sekarang kau tidak berani memperlihatkan wajahmu sendiri untuk berhadap-hadapan dengan orang-orang bulim? Ciu Cheng kaget sekali mendengar suara si Nona yang menantang secara menghina itu Katanya di dalam hati, dengan Seng Kun tidak munculkan diri, itulah berarti masih ada jalan hidup untuk kita semua Tapi, kalau dia memperlihatkan dirinya maka hari ini tidak ada jalan hidup bagi kita lagi Jago ini telah terlalu lama hidup di bawah pengaruh Seng Kun Baru mendengar nama orang saja, dia sudah gentar, apalagi kalau dia berhadapan dengan Seng Kun sendiri Demikian sekarang walaupun dia telah bebas dari kekangan dan telah pulih kesadaran dan tenaga kepandayanya Walaupun ada Nona Hoan sebagai pengandalnya Nyatalah dia masih kurang kuat kepercayaannya terhadap Nona itu Debu telah lenyap akan tetapi mulut pintu yang terbentang luas, kosong melompong Tak ada bayangan orang sekalipun, apalagi orangnya tapi Siau Pek sudah bersiap dengan pedang di tangannya Ia hendak menangkis andai kata Seng Kun menyerangnya, supaya musuh tak dapat masuk ke dalam ruang dalam tanah di mana mereka berkumpul itu Ruang sempit, itulah berbahaya andai kata Seng Kun menyerbu bersama banyak orangnya Nona Hoan terus menanti dengan sabar, sampai beberapa lama, ia tidak mendengar apa-apa lagi Ia tidak melihat apapun juga Ciu Cheng dan orang-orangnya guncang hatinya Tetapi menyaksikan kesunyian itu, hati mereka agak mulai tenang Mari kita keluar dari sini Akhirnya terdengar suara Soat Kun, terus bersama adiknya Ia memutar tubuh, keduanya bertindak dengan cepat, berlalu dari kamar rahasia itu Siau Pek bersama Ban Liang dan Ciu Cheng mengikuti kedua Nona itu Giyok Yau menyusul sesudah ia menyuruh kedua Kiam Su Baju Merah mengiringi Hon In Tai Su OEYeng dan KH Okong berjalan paling depan dengan lenteranya Tiba di luar, nampak langit sudah mulai remang-remang Ketiga buah kereta menantikan di depan rumah atap Semua kereta itu, yang dilindungi para Ang Yek Yamsu, tidak kurang suatu apa Segera Soat Kun naik ke atas keretanya, ia lalu menitahkan Putar haluan ke arah Siau Lim Sye Hanen dinaikan ke atas kereta Giyok Yau membantunya Ketua Ngo Biyep itu tertawa, katanya Tak kusangka, hari ini aku dapat melihat langit pula OEY Ho Ciu Loo segera memberikan perintahnya Maka berangkatlah ketiga buah kereta dengan dilindungi pasukan Ang Yek Yamsu itu Kereta-kereta dilarikan cepat Selagi berjalan itu, Ban Liang menyusul Ciu Cheng, mendampinginya Kenapakah Seng Kiong Sin Kun tidak muncul? Tanyanya, heran Aku juga tidak mengerti, sahut orang yang ditanya, yang tak kurang herannya Juga heran Nona Ho An, mengapa ia tidak memerintahkan memeriksa seluruh ruang di dalam tanah itu, berkata lagi Ban Liang Mendengar itu Ciu Cheng berkata di dalam hatinya, syukur juga tidak dilakukan pemeriksaan titik Jikalau kita bertemu dengan Seng Kiong Sin Kun, mungkin sekarang kita sudah tidak hidup lagi Tapi ia kemudian menjawab, mungkinlah karena sesuatu sebab Sin Kun terlambat Kalau dia keburu datang, kita pasti tak sempat menyingkir Tapi Ban Liang berpikir lain katanya pula sampai detik ini, Sin Kun itu hanyalah satu nama kosong Siapakah yang pernah melihat wajahnya? Tak seorang jua tak peduli Sin Kun pandai menyamar, dia tetap ada manusianya, berkata Ciu Cheng Dia lihai ilmu silatnya, andai kata Tian Kiam muncul kembali atau patuh datang sendiri Belum tentu mereka dapat menjadi tandingannya Ban Liang membungkam Pikirnya, orang ini masih sangat terpengaruh oleh Seng Kiong Sin Kun Percuma aku mengadu mulut dengannya, maka ia lalu tertawa dan berkata Saudara Ciu hidup bersama Sin Kun lama sekali Memang kau lebih mengetahui dia daripada aku Tiba-tiba si jenjang kuning melengak Hanya ada satu hal yang membuatku sangat tidak mengerti, katanya Apakah itu, saudara? Itulah perkataan Seng Kiong Hoa Siang Dia berkedudukan tigi, dia sendiri yang mengatakan bahwa Sin Kun bakal segera datang Aku percaya dia tidak berdusta, tetapi aneh, Sin Kun toh tidak muncul Inilah yang dikatakan siaput Seng Cheng kesesatan tak dapat memenangkan kebenaran berkata Ban Liang Mungkin disebabkan tantangan Nona Hoan, Sin Kun tidak berani memperlihatkan dirinya Ciu Cheng tertawa, terus ia bungkam Perjalanan sementara itu dilanjutkan terus, sampai di sebuah tempat kosong yang sunyi Di situ terdapat tanah pekuburan yang tak teratur yang dikelilingi pohon-pohon pek tua Sejak pengalamannya di dalam ruang dalam tanah, sangat jarang Ciu Cheng tertawa atau tersenyum Nampaknya hatinya sangat berat, sekarang tiba di tempat sunyi ini, kelihatan dia semakin tidak tenang hati Matanya senantiasa diarahkan keempat penjuru Ban Liang yang selalu mendampingi kawan itu dapat melihat orang tidak tenteram Dia menghampiri sambil berkata, tempat ini sangat sunyi, alis Ciu Cheng dikerutkan masih dan melihat ke sekitarnya Tiba-tiba mukanya menjadi pucat Segera dia mengangkat tinggi-tinggi tangan kanannya Berhenti perintahnya Perintah itu ditaati Dengan mendadak ketiga kereta dihentikan dan sekalian pengiringnya juga Hanya mereka ini segera menghulus pedangnya masing-masing Dengan rapih mereka mengurung kereta-kereta yang diiringinya itu ada apakah? Bertanya si Yaupe yang menyingkap tenda keretanya Sekarang ini, sesudah beristirahat beberapa hari, ia telah pulih kesehatannya Entahlah Ciu Ho Hoat, mungkin dia melihat sesuatu, menjawab Ban Liang Jagot tua ini melihat si Jenjang kuning mengulapkan tangannya di atas kepalanya Dan semua angin Ekyam Su mengurung kereta-kereta dengan kewaspadaan di sekitar mereka Tak ada orang asing, cuma melihat dan terdengar suara rumput-rumput yang dipermainkan oleh hembusan angin Saking herannya, Jagot tua itu berkata di dalam hati Sejak beberapa hari ini hati Ciu Cheng terus tidak tenang Agaknya dia berduka dan khawatir saja Adakah itu disebabkan rasa takutnya yang terus menguasai dirinya, saudara Ciu, ada apakah? Kemudian bertanya si Jagot tua pada kawannya Ciu Cheng bersikap sungguh-sungguh Sengkyong Sin kun, sahutnya, suaranya gemetar, giginya pun bercatrukan agak sukar Ia menjawab itu Mengapa aku tidak melihatnya? Tanya Ban Liang, si Jagot tua itu Kau tunggu saja dan lihat Ban Liang menoleh keempat penjuru Matanya dibuka lebar Ia tetap tidak melihat Sin kun atau lainnya yang mencurigakan Mungkin kau keliru melihat, saudara Ciu katanya Aku tidak melihat apapun juga nanti aku pergi ke depan memeriksanya Berkata begitu Jagot tua ini bertindak maju Tapi mendadak ia mendengar suara yang bengis seram Ciu Cheng kau menjadi tongcu dari Oeyeliong Tong Mestinya kau tahu baik aturan dari Sengkyong Apakah hukuman untuk siapa yang memerontak meninggalkan Kiyong? Dengan cepat Ban Liang berpaling kepada rekannya Ia menyaksikan muka orang pucat sekali Dua orang pun berdiam bagaikan patung Hekto metat pikirnya Mendongkol berbareng lucu di dalam dunia Kengo ada perbedaan dari mereka yang ilmu silatnya lebih tinggi atau lebih rendah Akan tetapi rasa takut Tak dapat orang menghindarinya Cuma, kalau rasa takut semacam ini Sungguh belum pernah aku alami Walaupun dia berpikir demikian Seng Su Poan tidak tinggal berpeluk tangan saja Tak dapat dia membiarkan kawannya terbenam dalam takut yang hebat itu Tuan, kau siapakah? Tegurnya Adakah seorang laki-laki, seorang jago? Kenapa kau menyembunyikan kepala menongolkan ekor? Adakah ini kelakukan seorang gagah perkasa? Tidak ada jawaban atas pertanyaan Ban Liang itu Ada juga suara tadi Yang kembali ditujukan kepada bekas tongcu dari OE Liong Tong dari Seng Kiong itu Demikian katanya Ciu Cheng kau mau menghukum dirimu sendiri atau kau menghendaki puncu yang turun tangan? Ban Liang heran Ia memasang telinga sungguh-sungguh suara itu datang seperti dekat sekali Seperti juga dari tempat yang jauh Dengan matanya, ia tidak melihat siapapun juga Akhirnya, saudara Ciu, dimanakah orang itu bersembunyi? Ia tanya Ciu Cheng Bekas tongcu itu tidak menjawab Pertanyaan itu diulangi beberapa kali Dia tetap membungkam Hanya tampak dia berdiri terpaku Wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan Dia bingung Mendengkol si jago tua tetapi dia mengendalikan diri Semua Ang Yek Yamsu yang mengitar kereta juga berdiri diam Dalam penasaran, Ban Liang mencoba mengikuti tujuan Matu Ciu Cheng Tujuan itu langsung ke depan, ke atas, ke sebuah pohon pek Di situ di antara cabang-cabang pohon tampak sebuah gimpei Atau lencana perak yang tengahnya ada gambaran berwarna merah Mirip taikek diagram yang merupakan unsur im, negatif, dan yang atau positif Melihat benda itu, tahulah sekarang si jago tua itu apa yang menyebabkan ketakutan Seng rekan tanpa ayah lagi ia menyumput sebuah batu Terus ia menimpuk gimpei itu ia menggunakan tenaganya Sambil menimpuk ia berseru Gimpai itu tidak kena dihajar Tetapi seketika itu juga lenyap di antara dahan-dahan yang lebat Sebagai gantinya terdengar suara tadi yang seram, dingin dan bengis Hei Chiu Cheng, masih kau tidak mau menerima binasa? Benarkah kau hendak menantikan punco sendiri yang turun tangan? Mendengar itu Chiu Cheng menoleh kepada Ban Liang, terus dia bertindak maju Si jago tua hendak mencegah orang berjalan maju Ia sudah meluncurkan tangan kanannya tapi ia segera menariknya pulang Suara seram tadi terdengar pula, buang senjata di tangan mu Chiu Cheng mendengar kata sekali Tanpa mengatakan sesuatu, ia melemparkan pedangnya Bahkan semua anggek yang suturut juga membawa pedangnya masing-masing Sampai pada waktu itu Ban Liang yang sabar luar biasa tak dapat mengekang diri lagi Saudara Chiu, lekas mundur teriaknya Chiu Cheng bagaikan terkena ilmu sihir Ia jalan terus cegahan si jago tua tidak ia gubris Ban Liang bingung hingga ia berdiri dalam saja Tepat pada waktu itu tenda yang kedua tersingkap dari situ tampak dua nona Hoan bertindak turun Soat Kun memegangi pundak kiri adiknya Dia menutup mukanya dengan celah hitam Di tengah jalan dari tegalan itu, ia berdiri diam Oeyeng dan KHO Kong dengan senjatanya siap sedia, mendampingi kedua nona itu Giyok Yau juga melompat keluar dari keretanya, tangan kirinya memegang jarum rahasianya Dia menghampiri Ban Liang, untuk bertanya dengan berbisik Luo Chiam Puee ada kejadian apakah? Ban Liang menggeleng kepala Kejadian sangat aneh sahut orang tua itu Tak pernah aku melihat dan mendengarnya Aku pun menjadi bingung karenanya Ketika itu terdengarlah suara merdu tapi tenang dari Soat Kun Melihat keandahan jangan merasa aneh Keandahan itu akan buyar sendirinya Janganlah membuat bingung diri sendiri Itulah kata-kata sederhana dan Ban Liang mendengarnya dengan jelas sekali Kata-kata itu membuatnya sadar Sadar juga Oeyeng dan KHO Kong Yang telah bertanya-tanya dalam hati Menyaksikan gerak-gerik Chiu Cheng Yang aneh itu Chiu Cheng Sementara itu sudah sampai di bawah pohon pek itu Dia mengangkat kepalanya mengawasi ke atas Sia bagaikan menanti sesuatu Dalam sadarnya itu Ban Liang berkata Kalau terjadi sesuatu atas diri Chiu Cheng Kedua belas Ang Iek Yamsu pun bakal celaka juga Bahkan hebatnya mereka bakal menjadi contoh Hingga di waktu lain pasti tak akan ada orang-orang Seng Kiong Yang berani memberontak dan berhianat Itulah benar kata Gio Kyao Maka itu kita mesti cegah peristiwa hebat Yang bakal terjadi ini berkata pula si jago tua Nona punya kah kau keberanian untuk menemani aku Pergi ke bawah pohon pek itu untuk melakukan pemeriksaan? Kenapa aku tidak berani? Berkata si Nona Dia merasa jari juga tetapi dia membesarkan keberanian Cuma, cuma apakah? Chiu Cheng gagah kenapa dia membiarkan dirinya dipengaruhi Dia menturut saja Hal itu mesti ada sebab-musababnya Tak ada waktu untuk mengadakan penyelidikan Yang perlu ialah lebih dahulu menolong orang Berkata begitu Ban Liang segera berlari ke arah pohon Gio Kyao benar berani Dia berlaku menyusul Bagaikan hujan lebat Dengan perlahan-lahan Dia mengangkat tangan kanannya Ketika itu Ban Liang dan Gio Kyao telah sampai di sisi kawan itu Nona, kawawasi musuh yang bersembunyi di atas pohon Ban Liang membisiki Nona Tio Di lain pihak dengan tangan kanannya dia menyambar Chiu Cheng Oe Yeho Chiu Loo tidak melawan ketika orang menyambarnya Bagaikan tak sadarkan diri Dia terus menatap ke atas pohon Ban Liang mencekal keras lengan kanan kawan itu Saudara Chiu, ingat katanya, keras Sebagai seorang laki dua hidup tidak dapat dibuat girang Mati tak usah ditakuti Kenapakah kau ketakutan begini rupa? Bukankah kau hidup seperti juga mati? Selagi Ban Liang berbicara dengan si jenjang kuning Gio Kyao sudah melompat ke bawah pohon Ia berlaku berani sekali Begitu datang dekat Begitu tangan kirinya diayun Maka meluncurlah carum rahasianya ke atas pohon Pek itu dengan memperdengarkan ser-ser Beberapa helai daun berjatuhan ke tanah Berlaku sembunyi-sembunyi sebagai hantu Adakah itu perbuatan orang gagah? Si Nona mengejek Kalau kau berani, kenapa kau tidak mau memperlihatkan diri? Ban Liang sementara itu berlaku sebat sekali Sambil mencekal tangan orang Di lain pihak ia menotok dua kali Lalu selagi Chiu Cheng tak berdaya bagaikan orang mati Tubuhnya dipeluk dipondong di bawah lari ke sisi kereta Hampir serentak dengan bekerjanya Ban Liang itu Tenda kereta yang ketiga tersingkap terbuka Dari situ si Yau Pek melompat keluar Bagaikan terbang ia lari dan melompat ke sisi Nona Tio Giok Yau berpaling Ketika ia melihat si anak muda bahkan anak muda itu bersenyum manis Hatinya menjadi semakin besar Terima kasih telah menonton!